Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren Islam Al-Irshad berusaha mendidik para santri dengan ilmu dan amal salih sesuai dengan pemahaman salafus salih dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan generasi terbaik yang mengikuti jejak mereka, serta menyebarkannya dengan hikmah di tengah umat. Visi pesantren Islam Al-Irshad diakui sebagai salah satu pondok pesantren Islam terbaik di wilayah Nusantara maupun mancanegara yang bermanhat salaful ummah, ahlus sunnah wal jama'ah. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan meliputi SDI Teki, Sekolah Dasar Islam Tafirul Quran Wadah pendidikan ini berusaha mencetak lulusan berkarakter yang memiliki dasar agama, ilmu umum, dan hafalan Al-Quran. Lulusan jenjang ini akan mendapatkan ijazah nasional dan pesantren. MTW, Mutawasitoh, setingkat SMP Wadah pendidikan ini berupaya mencetak lulusan yang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang optimal, serta pengetahuan keislaman maupun pengetahuan umum yang memadai. Lulusan jenjang ini memiliki ijazah nasional dan pesantren. IL, I'adad Lughawi Wadah pendidikan ini diperuntukkan bagi para lulusan SMP atau yang setara selain lulusan Mutawasitoh Al-Irshad dengan fokus penguasaan bahasa Arab sebagai persiapan masuk jenjang I'adad Mu'alimin Pesantren Islam Al-Irshad. Pendidikan jenjang ini ditembus selama satu tahun dan mendapatkan ijazah pesantren. IM, I'adad Mu'alimin, setingkat SMA Wadah pendidikan ini berusaha mencetak lulusan yang menguasai ilmu-ilmu keislaman secara mendalam, dibarengi dengan pengetahuan umum serta bidang-bidang keterampilan yang memadai. Lulusan jenjang ini akan memperoleh ijazah nasional dan pesantren yang telah mendapatkan muadalah atau persamaan dari Universitas Islam Madinah Arab Saudi sejak tahun 1994. Alhamdulillah, seluruh jenjang pendidikan di pesantren Islam Al-Irshad telah terakreditasi A secara nasional dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Lulusan pesantren Islam Al-Irshad Tengaran tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, bahkan di mancanegara. Tercatat lebih dari 250 alumni saat ini sedang belajar di Timur Tengah dan tidak sedikit telah menyelesaikan program doktoral yang kemudian kembali ke tanah air, berkiprah memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Pesantren Islam Al-Irshad memperhatikan pembentukan karakter santri diantaranya melalui berbagai organisasi yang dapat mendukung minat dan bakat santri diantaranya Organisasi Bahasa Arab Organisasi ini merupakan wadah bagi para santri yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Arab santri di luar jam pelajaran. Organisasi Bahasa Inggris Di dalam organisasi ini, para santri dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Santri juga difasilitasi dengan berbagai kegiatan keterampilan lain seperti penguasaan media, pengembangan retorika dan bela diri. Organisasi Dakwah Melalui organisasi ini, santri belajar seni berpidato dan ceramah serta melatih keterampilan berdakwah di masyarakat. Ahlan TV Organisasi ini, mengembangkan kreativitas santri dalam bidang media seperti fotografi, broadcasting, video shooting dan editing serta desain grafis. Pesantren Islam Al-Irshad juga menyelenggarakan program khusus bagi santri yang ingin fokus menghafal yaitu Syakka Hifdul Quran menghafal Al-Quran dan Syakka Hifdul Mutun menghafal Matan Ilmiah. Syakka Hifdul Quran Program ini diselenggarakan oleh pesantren dalam bentuk kelompok khusus bagi santri yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz atau mengambil sana. Syakka Hifdul Mutun Program ini diselenggarakan oleh pesantren bagi santri yang ingin menghafal Matan Ilmiah secara intensif bekerja sama dengan Departemen Mutun Ilmiah dan Hadith Masjid Nabawi Arab Saudi. Demi menunjang pendidikan yang optimal, pesantren Islam Al-Irshad memiliki berbagai fasilitas pendukung diantaranya Komplek Pendidikan Gedung Madinah Komplek Pendidikan Gedung Makkah Asrama Santri Putra Ruang Kelas Putri Asrama Santri Putri Perpustakaan Darul Irshad yang berisi ribuan kitab, enziklopedia dan aplikasi ilmiah Laboratorium Komputer Masjid Al-Fadhl yang dapat menampung 3.000 jamaah Gedung Olahraga dengan berbagai lapangan di dalamnya Kolam Renang Pesantren Dapur Makan untuk Santri, Guru dan Karyawan Pesantren Islam Al-Irshad juga berusaha memberikan layanan pendidikan maksimal dengan menghadirkan SDM pengajar berkompeten dari kalangan ulama besar dunia dan masyayikh doktor dari Timur Tengah serta menerapkan sistem manajemen pendidikan dengan standar ISO Pesantren Islam Al-Irshad Tengaran 35 tahun berbakti kepada umat Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik subscribe Jazakumullah khairan